Siapa yang boleh menumpang, masuk dalam rumahmu ya Tuhan, siapa yang boleh berdiam di buku. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. 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 Tuhan, 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 Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. 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 Almarhum orang yang kami kasihi Akan diperlengkapkan Menuju ke Renato Kami ingin mendasari Segala sesuatu Bersama dengan Tuhan Dan kalau saat ini kami akan Membaca dan mendengarkan Firman Tuhan Tuhan Tolong kami Penyampuasa Rokunis Karena kami Menyadari akan kelemahan Dan ketentak paksa Terima kasih Bapak Bersadalah Kami siap untuk Mendengarkannya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Filipi 1 Ayat 21 Dan 22 Bagian A Yang demikian Sabdanya Karena bagiku hidup adalah Kristus Dan mati adalah Keuntungan Tetapi jika Aku harus hidup di dunia ini Itu berarti bagiku Bekerja Memberi Buat Buat Tau itu Dan biasanya Berita Kematian Selalu membuat Duka hati Siapapun Yang ditinggalkan Sebagai orang Percaya Kita Mengakui bahwa Tidak seorang pun Dapat Menghindar Dari Kematian Tidak ada Penangkaran Yang dapat Mencegah Kematian Dan Tidak ada Obat udara Yang bisa Mengubah Kematian Kita Diingatkan Bahwa Kematian itu Bisa datang Kapanpun Dan bagi Siapapun Setiap Orang Akan Mati Setiap Orang Akan Berpahkir Di dunia Namun Bapak Ibu Dan Meskipun Setiap Orang Akan Berakhir Dalam Hidup Di dunia Tetapi Ada Pemberitahannya Apakah Pemberitahannya Pemberitahannya Adalah Apakah Kematian Menjadi Keuntungan Bapak Atau Tiga Sehingga Tuhan Pada Pagi Hari Ini Mengingatkan Pada kita Bersama Bapak Pemberitahannya Adalah Bagaimana Dirinya Sesat Dirinya Saat Masih Diberi Kesempatan Oleh Tuhan Untuk Dapat Menjalani Hidup Ini Ipah Hidup Hidup Adalah Hidup Yang Memberi Buah Maka Kematian Ipah Menjadi Keuntungan Sebaliknya Jika Hidup Hanya Sedang Hidup Tanpa Arti Menyanyiakan Hidup Yang Tuhan Adulakan Di Dalam Dirinya Nakara Kematian Itu Bisa Menjadi Sebuah Kepilasaan Jadi Bapak Ibu Dada Saya Lepas Ketika Seseorang Membuat Hidupnya Bermakna Maka Kematian Juga Menjadi Bermakna Tidak Siasir Ketika Seseorang Menjadikan Hidupnya Berharga Maka Kematian Menjadi Berharga Oleh Karena Ibu Ketika Seseorang Diberi Kesempatan Oleh Tuhan Untuk Menjalani Hidup Ibu Maka Hidupnya Perlu Diisi Mengisi Hari-harinya Dengan Hal-hal Yang Berguna Bagi Sesama Dan Tentunya Bagi Kemuliaan Itulah Diungkapkan Rasul Paulus Dalam Bacaan Hadi Itulah Untuk Memberi Buah Buah-buah Yang Baik Tidak Selalu Berarti Kekayaan Atau Harpa Benda Tetapi Juga Gagasan Bahkan Kehadiran Rangkulan Atau Seolah Senyuman Yang Kurus Apa Yang Dianugrakan Apa Yang Dipercayakan Di Dalam Dirinya Perlu Dibagikan Perlu Untuk Kepentingan Orang Lain Nah Sekarang Mari kita Bersama Coba Menengok Apa Yang Sudah Dijalani Dan Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Orang Yang Kita Terkasihi Orang Yang Kita Tengah Dalam Diri Bapak Timotius Bidian Bagi Keluarga Bagi Ibu Terisah Bekandiri Keluarga Besar Tiosok Dan Bagi Keluarga Dari Al-Maklu Dan Bagi Bapak Ibu Dan Saudaraku Yang Mengenal Sosok Dari Al-Maklu Semasa Muda Sampai Akhir Hayatnya Kira-kira Apa Yang Sudah Diperbuat Saya Mendapatkan Tarapan Berarti Bertantaman Bahwa Al-Maklu Pada Tanggal Tahun 68 Sampai 72 Sudah Memulai Aktif Dalam Pelayanan Seperti Guru Sekulah Mibu Di DKI Pasar Itu Dapatkan Dari WF Grup Guru Sekulah Mibu Segerak DKI Pasar Dia Arti Sebagai Direktur Rumah Sakit Nesri Maluyo Pensium Dari Rumah Sakit Dari Direktur Tentu Dia juga Ikut Ambil Bagian Dalam Perhatian Yang Tunggu Dan Tentu Apa Yang Diperbuat Dalam Kehidupannya Dalam Terpapasar Amalum Tetap Memanggikan Perhatian Dan Kepertunian Dan Menunjukkan Bahwa Amalum Sebagai Sosok Pribadi Yang Setia Dalam Pelayanan Bertanggung Jawab Dalam Tugas Pegas Dan Disiplin Dalam Bertinggal Amalum Tidak hanya Bicara Tetapi Juga Melakukan Amalum Tidak hanya Menonton Tapi Juga Terima Amalum Juga Menunjukkan Kepekaan Selain Hal-hal Yang Kecil Yang Mungkin Terukut Dari Perhatian Orang Lain Amalum Juga Dikenal Sebagai Pribadi Yang Selalu Berusaha Memberikan Yang Terpahit Bagi Orang Orang Lain Dan Juga Bagi Tuhan Itu Artinya Semasa Dirinya Masih Diperkenalkan Hidup Maka Dia Berusaha Memberikan Yang Terbaik Sebagai Pribadi Yang Ingin Menghadirkan Kristus Dalam Karya Dan Pelayanannya Sampai Akhir Hidupnya Nah Saudara-saudara Bagi Keluarga Yang Ditinggalkan Kekeluarga Dan Apa Yang Dapat Kita Dan Itu Juga Mengingatkan Kepada Kita Bersama Sesat Semasa Kita Masih Tuhan Ijinkan Untuk Menjalani Hidup Di Dunia Sebelum Berakhir Sebelum Kita Meninggalkan Semuanya Pribadi Yang Seperti Apa Yang Akan Menjadi Tekad Dalam Diripan Kita Bersama Dan Itu Menunjukkan Juga Bagi Keluarga Bersyukurlah Punya Suami Punya Papi Punya Ipar Punya Rekan Kerja Yang Selamat Mulai Saling Bahu Membang Yang Begitu Mengasih Dan Mencipta Dan Dik Artinya Ketika Sudah Tidak Lagi Memiliki Suami Untuk Api Untuk Ipar Tapi Kita Boleh Belajar Kepeladanan Alman Dan Kita Juga Di Yakin Bahwa Kita Dalam Melanjutkan Hidup Ini Bidak Berjalan Seorang Dini Tetapi Tuhan Selalu Bersama Dan Tetap Akan Selalu Memakai Kita Bersama Dan Untuk Ibu Ya Herman Tuhan Yang Kita Baca Dan Dengar Pada Pak Hari Ini Memberikan Geribuan Bagi Kita Bersama Dengan Iman Kita Juga Berkata Karena Bagiku Hidup Adalah Kristus Dan Mati Adalah Keuntungan Tetapi Jika Kuhal Hidup Di Dunia Ini Itu Berarti Bagiku Bekerja Membeli Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.